Banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang-orang beragam pekerjaan dan juga profesi untuk tetap berjalan dan juga beradaptasi di new normal seperti saat ini. Dan juga banyak cara yang Anda dapat lakukan untuk memberikan sumbangan atau donasi untuk semua yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Salah satu cara Anda untuk dapat berdonasi saat ini dan juga menikmati musik yang mungkin sudah lama tidak dinikmati oleh halayak adalah konser-konser. Seperti itu ada konser Good Vibration yang akan dikelar secara virtual tanggal 5 sampai 6 Juni dan juga 12 dan 14 Juni. Kita akan bergabung bersama dengan dua DJ atau disc jockey yang sudah bergabung bersama dengan saya dan akan berpartisipasi dalam acara ini. Yang pertama adalah Patricia Schultz dan kedua adalah Louis Tan. Selamat pagi Patricia dan juga Louis. Selamat pagi Patricia dan juga Louis. Selamat pagi. Selamat pagi terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Saya, Louis tampaknya belum bergabung. Ah, Louis sudah bergabung. Louis, selamat pagi. Pagi. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Berarti Patricia adalah seorang disc jockey atau DJ dan juga Louis sama kan? Seorang disc jockey juga, seorang DJ? Sama, iya. Oke, kita akan mulai dari Patricia dulu. Patricia, bagaimana dampak yang kamu rasakan di tengah pandemi ini? Karena kita melihat dari luar saja tidak ada event, tidak ada kemudian konser. Bagaimana, seberapa besar dampak bagi industri kreatif? Kalau aku bilang besar sekali ya dampaknya karena semua event, semua F&B dan hospitality semua ditutup dan kita semua berpenghasilan dan bergantungan dari event-event itu. Jadi sangat-sangat berdampak sekali untuk kita-kita yang di industri musik dan F&B dan hospitality. Betul. Berapa banyak kira-kira pekerjaan yang cancel kira-kira pandemi ini? Kalau festival di seluruh dunia sih udah banyak semua ya, almost all the festivals are shut down and canceled. Geeks aku yang udah 2-3 bulan ke depan ada lumayan, ada belasan yang udah tercancel. Wow, belasan. Itu sampai 2-3 bulan ke depan karena mungkin akan seperti ini kan. Belum diperbolehkan oleh pemerintah. Kalau Louis bagaimana? Halo Louis. Halo Louis. Iya, halo. Ya, kalau Louis dampaknya seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi ini? Ya, sangat besar ya. Ini juga salah satu. Maksudnya, kalau ini sih bukan income saya yang pertama, cuman saya berasa juga gitu loh. Kita sebagai musisi terutama di seluruh dunia tuh paling berasa banget ya dengan pandemi COVID ini. Semuanya tercancel, event-event besar tercancel. Saya juga dapet invitation buat main di luar dicancel juga. Betul. Tapi apa yang boleh buat ya? Ini demi kesehatan kita semua juga. Betul. Kalau misalnya konser rock, konser pop gitu ya, kita sudah kurang lebih paham lah ya, kira-kira apa saja industri pendukung, orang-orang pendukung. Tapi kalau misalnya musik ini, musik genre kalian gitu ya, seorang DJ, siapa saja yang terdampak selain kalian? Selain seorang performer-nya, selain seorang DJ-nya? Selain kita, visual, maksudnya teman-teman kita juga seperti visualnya, terus tour manager road-nya juga semua, juga kehilangan kerjaan. Dan orang-orang sekitar kita juga yang depending sama event-event yang biasanya ikut sama kita juga semuanya ya, hilang kerjaannya. Menurut, venue, art staging, banyak sekali ya, sound system, merchandising, tadi dikatakan Patricia juga ada, FNB di sana juga. Betul. Ya, dan kita kan masih belum tahu kapan, tapi sekarang ada solusinya, yaitu virtual concert. Ya, kalau sekarang ini yang baru didengar oleh masyarakat Indonesia, Good Vibration karena adalah konsepnya DJ ya. Musiknya, musik genre-nya berbeda gitu kan, ada musik, apa saya bilang ya, electro, ada music house gitu mungkin ya, dari DJ-DJ yang ada gitu kan sekarang di sini. Nah, apakah nanti, apa persiapannya untuk virtual concert ini dari Patricia deh, apa persiapannya untuk virtual concert? Saya masih belum kebayang nih, bagaimana bisa kemudian mendijay tapi virtual karena nggak ada vibe-nya kan, nggak ada penontonnya gitu yang ada di depan mata seperti biasa. Itu dia, bedanya kan you don't feel the energy, you don't feel, you don't see the crowd, you can't see. The only thing that you can tell if they're happy or not is by them sending you emoji. Ya kan, kalau untuk persiapannya sih ya, really nothing much. Paling aku nyiapin lagu-lagu, even though udah berapa bulan ini di rumah, tapi semua lagu-lagu tetap harus updated. Yes, nyiapin lagu. Terus bagaimana dengan persiapan teknisnya misalnya, apa yang berbeda secara teknis antara nge-DJ biasa dan nge-DJ virtual? Bedanya cuma ya pakai laptop atau pakai handphone aja kan, kalau untuk alat sih semua. Basically it's the same, all the equipment are the same. Bedanya cuma ya kita di rumah or in studio. Oke, tapi the feel is totally different. Sekarang dengerin musik asik sendiri, joget sendiri. Ya, angkat put your hands up in the air, nggak ada yang angkat tangan. Iya, nggak kelihatan yang angkat tangan. Berubah nggak tadi? Performance-nya akan berubah besar tidak? Performance-nya akan berubah besar tidak? Lumayan sih, kalau buat aku sih pertama banget aku nyobain live, waktu itu on Instagram. Itu aja rasanya beda banget dan gugup juga, lebih gugup. Karena nggak biasa kan, kita biasa lihat orang. Ini ngeliatnya, we look at ourselves gitu, kayak selfie. Terus ngeliatin orang, sambil baca komen, sambil main. Terus nggak bisa ngebaca juga, are people dancing atau nggak? Do they like our music? Gitu. Kalau Louis, gimana pengalaman ya? Udah pernah belum kemudian virtual DJ-nya? Aku udah coba sih sekali sih, tapi aku kemarin ini pre-recorded ya, jadi nggak begitu berasa gitu. Ntar malam aku kan perform nih buat good vibration-nya. Nah, di situ aku juga lagi mikir, baru pertama kali gimana rasanya ya. Karena kan kita beda, biasanya aku kan di stage, kita bisa ngeliat crowd, enjoy lagi kita. Sekarang kita cuma ngebaca dari komen-komen, yang seperti Pat bilang, pakai emoji-emoji. Jadi kita juga kadang-kadang bingung dan salah tingkah juga gitu. Salah tingkah juga? Karena kita nggak tahu. Iya, karena kita nggak tahu orang-orang itu responnya apa, ngeliatin kita dari rumah rame-rame juga. Sama temen-temennya kita jadi kayak sendirian. Kayak asik sendiri. Bukan pertama kali, iya. Iya, padahal mungkin juga di rumah enjoy juga gitu kan dengan musik-musik kalian. Tapi kalian kan melakukan ini untuk... Tapi ini... Apa? Tapi ini kan the new normal ya. Kedepannya sih untuk beberapa saat menurut saya sih seperti begini. Kita live streaming semua. Tapi kalian melakukan ini semua kan untuk good cause, untuk kebaikan bersama. Karena good vibration ini dari hasil penjualan tiketnya akan didonasikan seperti itu ya. Iya, betul. Nah, karena kita belum ada yang pemilik acara ini, saya masih mencoba untuk menghubungi High Festival dan juga mungkin Building Culture Movement gitu ya. Apa yang kalian ketahui mengenai acara ini? Mengenai acara ini. Kemana ke donasi? Bagaimana cara mendonasi? Bagaimana cara mendonasi? Bagaimana cara mendonasi? Atau line up-nya? Boleh. Boleh deh, Patricia silahkan. Boleh deh. Dan juga ada DJ-DJ luar juga seperti Andrew Real, Christina Novelli, dan segalanya. Dan cara streamingnya kita bisa subscribe atau masuk ke account Hype Chamber, baik di Youtube, di Tweet, atau di Mixcloud-nya. Oke, berarti DJ-nya DJ mancanegara gitu ya. Karena dari banyak negara, saya mencoba yang enaknya. Dari Europe, dari Amerika, dan juga digabungkan dengan talent-talent luar biasa Indonesia. Patricia, ada yang ingin ditambahkan dari acara ini? Kenapa kan dari acara ini? Enggak sih, itu aja. Ya, jangan lupa. Kalau mau donasi, juga bisa donasi lewat kitabisa.com. Sebenarnya tujuan acara ini buat to raise awareness for people to help and donate for those yang kena dampak dari pandemi ini. Seperti kayak freelance workers, orang-orang yang bekerja di creative team. Betul. Pokoknya semua yang di Indonesia ini yang terkena dampak dari pandemi ini. Betul, berarti kalian perform dan nanti jika ingin mendonasikan, maka bisa lewat platform kitabisa.com ya? Iya, betul. Kitabisa.com slash apa? Judul kempenya. Slash ATM bergerak. Kitabisa.com slash BCM bergerak. Oke, kitabisa.com slash BCM bergerak. Jumlah donasi minimal? Adakah jumlah donasi minimal? Adakah jumlah donasi minimal? I'm not sure about that. Oke, oke. Gak apa-apa. Itu memang pilih negara acara ya. Tapi sayangnya belum bisa bergabung bersama dengan saya. Kalau gitu kata-kata terakhir, saya minta dari Louis dulu. Louis, bagaimana harapan kamu, terutama musisi, di tengah pandemi seperti sekarang? New normal. Pesan aku sih, supaya buat teman-teman musisi EDM kita, baik DJ ataupun yang lain, tetap semangat dan produktif di rumah masing-masing ya, dengan cara masing-masing sendiri. Ini menjaga kesehatan kita. Jadi tetap semangat lah. Yes, we are in this together. Patricia? Buat teman-teman semua yang di industri musik, F&B, hosikality, we are in this together, and we're gonna get through it, tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih Patricia Schultz, dan juga Louis Tan. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Tapi terakhir, tadi kita belum tahu bagaimana cara menonton kalian, lewat mana platformnya? Platformnya kita bisa, silahkan, Pat. Bisa lewat YouTube, atau Twitch, atau Mixcloud, Hype Chamber, nama Mixcloudnya. You can check them out di Instagram, Hype Festival ID. Oke, Hype Festival ID. Oke, Hype Festival ID. Hype Festival ID. Lain Apo, jadi check di sana. Terima kasih Patricia Schultz, dan juga Louis Tan. Terima kasih. Saya nantikan terus karya-karya kalian. Thank you. Terima kasih telah menonton!